Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo temanku dan sahabatku Terima kasih masih setia di channel Zodiac Garian Satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi dan pertanyaan dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini Saya akan bahas Zodiac yang di 7 hari lagi Bakal mendapatkan banyak sekali rezeki yang akan mendatangi ya Teman-teman semua Nah apakah di 7 hari lagi Teman-teman termasuk yang akan mendapatkan banyak rezeki dan juga banyak uang Dimulai dari tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 September tahun 2022 ini Simak videonya sampai akhir supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman Dan di hadapan teman-teman sudah ada satu dekarto tarot yang tentu saja Sudah saya ajak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi Dan langsung kita awali Zodiac pertama yang akan berpotensi mendapatkan banyak sekali rezeki di 7 hari ke depan Adalah teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Cancer ya Nah kenapa teman-teman Cancer berpotensi di 7 hari ke depan Mendapatkan kelancaran rezeki Di sini ada kartu 6 of 1s Dan kemudian di kartu yang sebaliknya Di sini ada kartu 5 of Swords ya Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Cancer Saya prediksi memang di 7 hari ke depan dari tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 September tahun 2022 Ini kamu mengeluarkan banyak energi ya Untuk melawan pikiran negatif yang terus mengganggu Di dalam kehidupan kamu Dan memang cukup wajar di 7 hari ke depan Ada berbagai macam pikiran-pikiran negatif yang muncul Di dalam kehidupan teman-teman yang memiliki Zodiac Cancer Karena ya memang ada tuntutan dari pekerjaan Tekanan dalam usaha Yang seolah-olah memang seakan-akan memberikan efek yang cukup negatif ya Terkait dengan energi yang banyak terkuras ya Untuk melawan itu semua Tetapi di sini kamu juga memiliki hal yang luar biasa Yang dimana pada fase 7 hari ke depan Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Cancer Kamu mampu untuk menuntaskan dan juga Menyelesaikan ya beberapa perkara dan permasalahan-permasalahan yang terjadi Di dalam kehidupan kamu ya Terutama dalam posisi usaha dan juga pekerjaan Walaupun ada masalah-masalah yang bertupi-tupi Tetapi untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Cancer Kamu sangat baik sekali Kamu sangat mampu Untuk menuntaskan dan juga Menyelesaikan masalah-masalah yang ada dengan sebaik-baiknya Dan terus saja dengan hal ini Akan membawa dampak yang positif juga Terkait dengan posisi rezeki kamu Yang dimana di fase 7 hari ke depan Dari tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 September Tahun 2022 ini ada potensi yang baik Ada potensi yang luar biasa Yang dimana teruntuk teman-teman Cancer Kamu bakal mengalami perkembangan-perkembangan yang positif Perkembangan-perkembangan yang baik Di dalam kondisi rezeki kamu Jadi ya saya rasa teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Cancer Kamu berada dalam posisi yang cukup baik Kamu berada dalam posisi yang cukup bagus Dengan rezeki yang lancar bisa memberikan efek yang baik juga Untuk pemenuhan kebutuhan kamu Mencukupi beberapa hal yang kurang Yang mengakibatkan posisi finansial kamu Jadi ya kamu harus bersyukur Meskipun ya bisa dikatakan Kamu mengeluarkan banyak energi Untuk melawan pikiran negatif yang terus mengganggu Tetapi di 7 hari ke depan Dari tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 September Tahun 2022 ini Ada potensi rezeki yang baik yang dirasakan oleh Cancer Dan inilah alasan yang akan melatar belakangi 7 hari ke depan kamu akan banyak rezeki Dan juga banyak uang bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Cancer Dan kemudian Zodiac yang kedua yang akan banyak rezeki dan juga banyak uang adalah Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Aries ya Di sini ada kartu The Moon Dan kemudian di kartu yang sebalik ya Di sini ada kartu The Lovers ya Di sini apa representasinya Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Aries ya Dari representasi kedua kartu ini The Moon dan juga The Lovers ya Memang bagi yang sudah menikah Ini merupakan representasi kartu yang cukup positif ya Karena apa? Karena posisinya Bagi yang sudah berumah tangga Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Aries Hubungan Asmara Itu merupakan support sistem yang bagus ya Yang dimana bisa memberikan dampak yang baik Memberikan dampak yang positif Yang memang tentu saja bakalan terjadi Di dalam kehidupan teman-teman yang memiliki Zodiac Aries ya Jadi ya untuk teman-teman Aries Kamu juga harus senantiasa bersyukur Bersyukur dan bersyukur Dengan support sistem di dalam rumah tangga Mampu memberikan semangat yang luar biasa Untuk menyelesaikan perkara yang terjadi Dalam usaha dan juga pekerjaan ya Walaupun memang dalam posisi usaha Dan juga pekerjaan di fase 7 hari ke depan Setidaknya sampai dengan pertengahan Bulan September tahun 2022 ini Ada manusia yang serigala berbulu domba Yang bisa menjatuhkan kamu dan sebagainya Memang kamu harus waspada Tetapi kamu juga harus tetap bisa fokus Dengan apa yang kamu kerjakan ya Dalam usaha dan juga pekerjaan kamu Karena ya meskipun ada beberapa gangguan Ada beberapa hambatan yang terjadi Di dalam usaha dan juga pekerjaan Tetapi apapun itu Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Aries Kamu berada dalam situasi yang cukup baik Dalam situasi yang cukup lancar Sehingga apa? Kamu betul-betul bisa merasakan Ada hal yang baik Ada hal yang positif Yang kamu terima dalam pekerjaan Serta usaha kamu Dan ini juga akan memberikan Impact yang cukup positif Terkait dengan posisi Keuangan kamu Karena pada 7 hari ke depan Dari tanggal 8 Sampai dengan tanggal 15 September Tahun 2022 ini Ada rezeki yang banyumili Yang memang dijasari Dengan beberapa alasan-alasan Yang masuk akal Yang akan didapatkan oleh teman-teman Aries di fase 7 hari ke depan Tetapi sampai dengan fase pertengahan Di bulan September Tahun 2022 ini Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Aries Kamu juga harus hati-hati Kamu juga harus waspada Terkait dengan potensi Pengeluaran yang terjadi Karena apa? Kalau bisa saya katakan Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Aries Di sini kamu juga akan bertemu Dengan beberapa potensi Pengeluaran-pengeluaran Yang cukup berat ya Yang bakal terjadi Dan juga terjadi Di dalam kondisi keuangan kamu Jadi ada hal yang harus kamu syukuri 7 hari ke depan Akan ada banyak rezeki Yang kamu terima Tetapi juga waspada juga Di 7 hari ke depan Sampai dengan pertengahan Bulan September Ada potensi Pengeluaran-pengeluaran Yang akan terjadi Dan juga bakal kamu alami Dalam kondisi pengeluaran kamu Jadi ya 7 hari ke depan Potensi banyak rezeki Banyak uang Tetapi juga tetap waspada Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Aries ya Dan kemudian Zodiac yang ketiga Yang berpotensi mendapatkan banyak rezeki Di fase 7 hari ke depan adalah Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Leo ya Dari tanggal 8 Sampai dengan tanggal 15 September Tahun 2022 ini Kenapa teman-teman Leo Berpotensi Mendapatkan kemudahan rezeki Dan juga bakal banyak uang Yang pertama memang Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Leo Kamu di beberapa fase terakhir ini ya Kamu betul-betul berjuang ya Dengan perasaan Dan juga pikiran Yang mungkin ya sedikit tercampur-campur ya Ada pikiran negatif Pikiran yang positif Semuanya campur aduk Jadi satu Tetapi disini teman-teman Leo Kamu mampu untuk menguraikan Itu semua Mampu untuk memilah Dan memilih mana yang harus Dibikirkan Dan mana yang harus dilepaskan Sehingga bakal Aliran rezeki kamu juga cukup baik ya Di fase 7 hari ke depan Karena bakal Aliran rezeki kamu sudah cukup jernih ya Sudah tidak keruh lagi Dengan berbagai macam masalah yang terjadi Memang ya masih ada Masih ada Masalah-masalah yang terjadi Tetapi ya kamu selalu berjuang Untuk sesegera mungkin Menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi Terutama yang memang Di dalam Posisi usaha Dan juga di dalam Posisi Pekerjaan kamu Karena patro Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Leo Memang di dalam Posisi usaha Dan juga Di dalam posisi pekerjaan Disini saya sampaikan Kamu betul-betul berada Dalam satu fase Kamu berada dalam Satu posisi Yang dimana kamu itu Mampu untuk menguraikan Dan juga menyelesaikan Masalah yang ada Sehingga apa masalah yang terjadi Tidak mengkontaminasi Hal-hal yang lainnya Yang positif Di dalam Kehidupan kamu Dan keseimbangan Emosi dengan Representasi kartu The Time Prince Ini memang betul-betul Menjaga situasi-situasi Yang baik Betul-betul Menjaga situasi-situasi Yang tetap positif Yang memang terjadi Di dalam Kehidupan kamu Sehingga patro Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Leo Kamu juga harus bersyukur Ada kondisi Emosi-emosi Yang baik Ada kondisi Emosi-emosi Yang terjaga Yang memang Betul-betul Dimiliki Oleh teman-teman Yang memiliki Zodiac Leo Nah dari situasi-situasi Yang seperti ini Saya rasa Ini sangat mampu Sekali ya Untuk memberikan Efek yang baik Memberikan efek Yang luar biasa Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Leo Terkait dengan Kemudahan Dan juga Kelancaran-kelancaran Rezeki yang ada Di dalam Kehidupan kamu Sehingga patro Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Leo Di fase 7 hari Kedepan Dari tanggal 8 Sampai dengan Tanggal 15 September Tahun 2022 Ini Selalu saja Ada rezeki-rezeki Yang baik Ada rezeki-rezeki Yang lancar Yang memang Bisa didapatkan Dan juga dirasakan Oleh teman-teman Yang memiliki Zodiac Leo Jadi ya Untuk teman-teman Leo Saya rasa Kamu tidak perlu Merasa khawatir Sampai dengan Tanggal 15 September Tahun 2022 Ini karena Masih ada Rezeki-rezeki Yang baik Masih ada Rezeki-rezeki Yang lancar Yang bisa dirasakan Dan juga Didapatkan Oleh teman-teman Yang memiliki Zodiac Leo Dan kemudian Zodiac yang keempat Yang berpotensi Untuk mendapatkan Potensi rezeki Yang baik Dan juga Bakal banyak Uang Di fase 7 hari ke depan Adalah Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Sagittarius Nah kenapa Teman-teman Sagittarius Di sini ada Kartu Nine of Wands Dan kemudian Di kartu yang sebaliknya Di sini ada Kartu The Empress Nah ini Representasinya apa Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Sagittarius Memang di sini Kalau bisa saya katakan Di dalam posisi Usaha Dan juga Di dalam posisi Pekerjaan Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Sagittarius Ada berbagai macam Kewajiban Dan juga tanggung jawab Yang memang terjadi Di dalam kehidupan kamu Ada hal ini Hal itu Yang memang harus Sesegera mungkin Untuk dituntaskan Dan juga diselesaikan Oleh teman-teman Yang memiliki Zodiac Sagittarius Sehingga Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Sagittarius Memang kamu sangat sibuk Sekali ya Di fase 7 hari ke depan Sampai dengan Tanggal 15 September Tahun 2022 Ini karena ada Banyak sekali Tekanan-tekanan Yang harus diuraikan Dan juga masalah-masalah Yang harus Diselesaikan Dan tentu saja Di sini kamu Posisinya Sangat positif Thinking ya Terkait dengan Hal-hal yang terjadi Sehingga Untuk menghadapi Masalah yang ada Untuk menyelesaikan Beberapa Masalah-masalah Yang terjadi Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Sagittarius Kamu sangat baik sekali Kamu sangat mampu Untuk menuntaskan Dan juga menyelesaikan Masalah-masalah Yang terjadi Dengan Sebaik-baiknya Nah dari Permasalahan yang selesai Otomatis Kamu juga akan Mendapatkan potensi Yang baik juga Terkait dengan Rezeki kamu Yang dimana Di fase 7 hari Kedepan Teman-teman Sagittarius Masih memiliki Potensi Masih memiliki Potensi Rezeki-rezeki Yang baik Dan juga Potensi-potensi Rezeki yang lancar Baik itu Secara materi Ataupun Rezeki secara Non-materi Yang bakal Didapatkan Oleh teman-teman Yang memiliki Zodiac Sagittarius Jadi untuk teman-teman Sagittarius Kamu harus Senantiasa bersyukur Dengan hal-hal yang Baik Dengan hal-hal yang Positif Yang memang bisa Kamu dapatkan Dan juga Kamu rasakan Di dalam Kondisi Rezeki kamu Yang cukup bagus Di fase 7 hari Kedepan Dan kemudian Zodiac yang Kelima Yang berpotensi Untuk mendapatkan Rezeki yang Baik Adalah Teruntuk Teman-teman Yang memiliki Zodiac Aquarius Kenapa Teman-teman Aquarius Disini ada Kartu Ten of Swords Dan kemudian Di kartu Yang sebaliknya Disini ada Kartu The Emperor Meskipun Bisa saya katakan Masih ada Beberapa Situasi-situasi Yang bermasalah Masih ada Beberapa Situasi-situasi Yang mungkin Situasinya Terkadang Masih berantakan Terkait dengan Posisi Keuangan kamu Ada beberapa Pengeluaran-pengeluaran Yang terjadi Yang dirasakan Oleh teman-teman Yang memiliki Zodiac Aquarius Mohon maaf Tetapi disini Teruntuk teman-teman Aquarius Kamu juga harus Bersyukur Terlepas dari Beberapa Pengeluaran-pengeluaran Yang terjadi Terlepas dengan Beberapa Situasi-situasi Pengeluaran Yang merupakan Kewajiban Yang harus Dicukupi Pada fase Minggu kedua Atau bahkan Sampai dengan Fase pertengahan Tanggal 15 September Tahun 2022 Ini Tetapi Teruntuk teman-teman Aku harus Bersyukur Masih ada Rezeki-rezeki Yang baik Masih ada Rezeki-rezeki Yang lancar Yang tentu saja Masih bakal dirasakan Dan juga Didapatkan Oleh teman-teman Yang memiliki Zodiac Aquarius Jadi ya Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Aquarius Kamu harus Senantiasa Bersyukur Dengan Rezeki-rezeki Yang baik Dengan Rezeki-rezeki Yang lancar Yang memang Bisa kamu terima Bisa kamu dapatkan Di dalam Posisi Kehidupan Kamu Jadi ya Teruntuk teman-teman Aquarius Bersyukur Dengan hal-hal yang baik Dan juga Dengan hal yang lancar Yang memang Bisa kamu dapatkan Dan juga bisa Kamu temukan Di dalam Posisi Kehidupan Kamu Karena ya Apapun itu Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Aquarius Terlepas Terlepas dengan Berbagai macam Tekanan Yang terjadi Di sini ada Kartun The Emperor Yang dimana Merepresentasikan Kamu masih Bisa berkuasa Di dalam Kehidupan Kamu Secara Menyeluruh Jadi dengan Posisi inilah Yang memang Dengan The Emperor Merepresentasikan Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Aquarius Kamu akan Mendapatkan Situasi yang baik Mendapatkan Situasi rezeki Yang lancar Dan juga Ada keuangan Yang baik Di fase 7 hari ke depan Sampai dengan Pertengahan Bulan September Ini tanggal 15 September 2022 Ini dan Kemudian Zodiac Terakhir Yang berpotensi Mendapatkan Banyak rezeki Dan juga Banyak uang Di fase 7 hari ke depan Adalah Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Pisces Teruntuk teman-teman Pisces Di sini ada Kartu Six of Swords Dan kemudian Di kartu yang Sebaliknya Di sini ada Kartu Nine of Pentacles Nah ini Representasinya Apa Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Pisces Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Pisces Di sini saya Sampaikan Memang Kamu berada Dalam Satu fase Yang cukup Baik Kamu berada Dalam Satu fase Yang saya rasa Cukup Lancar Terkait Dengan Beberapa Hal Yang ada Di dalam Posisi Rezeki Kamu Walaupun Yang memang Ibarat kata Six of Swords Ini adalah Gambaran Rezeki Kamu Kamu berada Dalam Rezeki Yang bagus Tetapi Kamu harus Memahami Bahwa ada Beberapa Potensi Lubang Pengeluaran Yang masih Terjadi Di dalam Kehidupan Kamu Karena Apa Untuk teman-teman Pisces Masih ada Sampan Kamu Atau Perahu Kamu Itu bocor Yaitu Pengeluaran Kamu Nah Itu harus Ditambal Harus Ditutup Sehingga Apa Bisa Menjaga Agar Kondisi Keuangan Kamu Tetap Mengambang Tetap Mengapung Di dalam Kehidupan Ini Sehingga Apa Untuk Teman-teman Pisces Bersyukur Dengan Rezeki Rezeki Yang Baik Bersyukur Dengan Rezeki Rezeki Yang Lancar Tetapi Juga Harus Hati-hati Dengan Beberapa Lubang Pengeluaran Yang Ada Di dalam Posisi Finansial Kamu Karena Apa Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Pisces Pengeluaran Itu Masih Belum Bisa Dihentikan Apalagi Memang Adanya Cicilan Adanya Hutang Ini Masih Merupakan Hal-hal Yang Harus Diwaspadai Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Pisces Tapi Terlepas Itu Semua Di Fase 7 Hari Kedepan Sampai Dengan Tanggal 15 September Tahun 2022 Ini Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Pisces Kamu Masih Berada Dalam Situasi Yang Baik Dan Situasi Yang Lancar Secara Posisi Reziki Kamu Nine Of Pentacles Merepresentasikan Adanya Reziki Yang Baik Adanya Reziki Yang Lancar Yang Didapatkan Oleh Teman-teman Pisces Pada Situasi 7 Hari Kedepan Dari Tanggal 8 Sampai Dengan Tanggal 15 September Tahun 2022 Ini Dan Inilah Gambaran 6 Zodiac Yang Berpotensi Untuk Mendapatkan Kebaikan Dan Juga Keberuntungan Yang Akan Dirasakan Oleh Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Pisces Di Fase 7 Hari Kedepan Dari Tanggal 8 Sampai Dengan Tanggal 15 September Tahun 2022 Ini Ada Hal Yang Baik Jadikan Sebagai Motivasi Sebagai Referensi Dan Apabila Ada Hal Yang Kurang Baik Jadikan Sebagai Bentuk Kehati-hatian Sekian Dari Saya Mohon Maaf Ada Kesalahan Sampai Ketemu Di Video Yang Berikutnya Jaya Jaya Wijayanti Lepur Dinding Pangastuti Joyo Hati Dining Rat Rahayu 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 Sagung Dumadi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh